Aluran ini bisa kita nikmati bersama dan tadi Jawa ilir-ilirnya tapi kemudian dikolaborasikan dengan salat salat mungkin-mungkin ya mungkin 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 juga orang-orang tidak bisa melanggemkan itu yang berbeda dengan budaya dan jangan lupa Sunan Belijaga Sunan Bonang itu adalah musisi Oh iya yang mencerangkan apa yang menciptakanlah bulat-bulat itu gendinya dari Sunan Bonang sementara Sainnya itu adalah ciptaan dari Sunan Kalijaga artinya apa mereka ini seniman yang memberikan kontribusi luar biasa luar biasa terhadap perkembangan baik budaya melalui agama Islam yang ada di Indonesia Oke tadi kalau Mas Diri Sunan Kalijaga menggunakan wayang justru Sunan Bonang menggabunglah bersebutnya kursi sebagai untuk menjaga Allah kira-kira-kira begitu dan ingat bahwa kita di Nahdutulilama yang ansur sebagai badan otoram Nahdutulilama kita pengawal para kiai-kiai kita kira-kira begitu dan kita akan terus segera untuk mengawal budaya kita oke kita sambil merokok kita boleh boleh oke tadi soal kempuran budaya-budaya asing yang masuk ke kita ini saya melakukan spesifikasi tentang ini ayo kita pikir bersama ini bagian dari ancaman atau bukan ya bahwa ada beberapa ini saya bilang bukan Islamnya ya tapi kalau kita yakin betul tadi apa yang dibawa walisoma adalah bagian dari mempersatukan budaya dan agama ada beberapa pendakwah-pendakwah yang saya nggak tahu itu dari mana mengatakan bahwa misalnya budaya sebagian budaya-budaya Indonesia mengandung kesyirikan ini ada bid'ah dan sebagainya nah ini yang perlu ayo kita bicarakan sebetulnya mereka itu mau apa sih sebetulnya kira-kira begitu kita harus belajar dari mana kok bisa begitu bahwa mungkin mereka mengandung budaya-budaya bagian dari bukan budaya Islam tapi nggak tahu bahwa infrastruktur agama termasuk adalah budaya kira-kira begitu nah sebelum di ansal saya kembali ke pribadi mas dari Nangim kira-kira kita itu untuk itu sebetulnya ancaman atau memang justru mereka itu perlu kita sangkul kira-kira begitu yang mengatakan bahwa misalnya budaya kumpul misalnya itu semua dan pikiran ini ini ajarannya gitu aja yang mengatakan kita kira-kira-kira seperti tahlil dan sebagainya padahal ini adalah amaliyah wadgan, akhbatul, ulama tapi mereka ada mengatakan yang misalnya begitu bilang bahwa ini budaya bit'ah dan semua atau jalan-jalan misalnya layangan gitu mereka bilang bahwa ini bukan budaya Islam padahal wali sholom menggunakan ini sebagai penyembaraan misalnya Islam masuk ke sini jangan-jangan mereka yang begitu enggak sebetulnya Islam di Indonesia sebenarnya bagaimana begini memang kalau kita meridik ke 10-20 tahun terakhir ancaman terhadap istilahnya budaya teknik itu itu awal kita sendiri yang menurut apa istilahnya itu memahami Islam itu hanya sebatas kulit hanya sebatas baju saja memahami Islam sebenarnya sebatas kulit atau baju mereka mengatakan bahwa yang dilakukan oleh wanita dan seperti termasuk wayang termasuk gitar musik dan sebagainya itu adalah yang baru dimusnahkan itu memang karena pak pengetahuan mereka tentang agama itu hanya sebatas hanya sebatas kulit saja seperti yang terjadi zaman dulu jalan kemakam bahwa yang membunuh Sayyidina Ali yang membunuh Sayyidina Hussein itu mereka justru agama tapi Quran mereka itu hanya sebatas tidak sampai ke dalam hati makanya apa mereka selalu melihatnya dari dari yang namanya yasinah tahdulillah ziarah kubur dan sebagainya itu hanya media sementara isinya kan adalah ya kalau pikir yang lebih mudah saja kita contohkan yang lebih mudah yasin itu kata benar tahlil itu itu kalau belum dikerjakan namanya tahlil kalau belum dibaca namanya yasin tapi kalau sudah dibaca namanya yasin tahlil kalau belum dibaca namanya tahlil kalau sudah dibaca namanya tahlil kalau sudah dibaca namanya tahlil lambi kalau dipakai tahlil kakotan pecinan sem itu itu hanya Ini artinya membedakan mereka itu tidak bisa membedakan mana isi mana kulit Quran mereka itu hanya sebatas Oke, nanti kita bisa lebih dalam lagi ngomong soal amalnya-amalnya NKU kira-kira ini Nanti kita mengantar aja bahwa sebetulnya memang budaya apapun kahlil dan sebagainya Sebetulnya amalnya kita yakin betul bahwa Mas, ini ada tambahan yang bisa disampaikan Artinya kita sebagai generasi muda yang bergerak juga dengan kesennya kebudayaan Artinya ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi Tantangan yang kita hadapi itu kita akan mencoba meng-cover orang-orang yang mengatakan bahwa ini vital Sebagai kita ketunjukkan dengan kita lawan dengan kesennya dan kebudayaan sendiri Kita tidak akan membawa pedang, kita hanya membawa sepesennya karya Kita akan mencoba memberikan suatu apa namanya Karya-karya kita yang kita miliki akan menepis antaraan kepada mereka dan melalui media seperti ini Ini adalah cara yang begini dari penaltis Ya seperti yang disampaikan oleh John Afganedi Yang disampaikan oleh John Afganedi Yang disampaikan oleh Khususnya bahwa ketika dunia ini penuh dengan kotoran Kita berisik itu penuh dengan kotoran Ketika organisasi penuh dengan sininya kotoran Maka seni dan budayanya akan membersihkan Artinya sesuatu untuk seni dan budaya itu Mengelanakan, mengindahkan, membersihkan, gitu ya Artinya segala usul dari Maka di Khusus Ansur itu ketika ada kotoran Kita yang akan menerisik Ya ampun Amun Kira-kira besok kira seperti ini Ya oke Dan kita sungguh-sungguh lagi Maka udah habis gitu Itu luar biasa Mata apa kemas? 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 Oke Selain tadi ya sudah Kira-kira nanti ini Ini bagian dari hari terakhir Kira-kira itu Kira-kira ini mengkucut kepada sikap Ansur Kira-kira diri itu Ansur sebagai organisasi kemudahan Yang bukan hanya kita klaim sendiri Memang Indonesia Dan catatan tersendiri bahwa Ansur adalah organisasi kemudahan Paling besar Paling nyata Fakta Kira-kira diri itu Untuk nomor soal bagaimana Menjaga negara kesatuan Dengan segala rahmat budayanya Segala kayaan budaya dan sebagainya Kira-kira Sikap Ansur tadi Secara 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 Organisasi Kalau kemudian Ada orang yang mau menggeser Budaya Indonesia Budaya jauh Budaya Padahal budaya Kira-kira itu Segera apa budayanya Mengatasnamakan Ini adalah ajaran yang Kira-kira Kira-kira Langkah Ansur Kira-kira lagi Agak menang Bahaya juga Apa-apa beat up Apa-apa Kafir 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 Kira-kira Kira-kira Bagaimana Langkah Ansur Perspektif Kira-kira Ketua Bidangan Lombokal Seri dan Budaya Dan Koordinasi Kalau Ansur itu Jelas Bahwa Kalau kita itu masih Hidup di Indonesia Masih makan Masih minum Masih mencari nafkah Masih berdua Masih hidup di Indonesia Tapi Kalau kita Mau mengakui Budaya Indonesia Tidak mengakui Istilahnya Yang menjadi Kebilangan di Indonesia Ya jangan hidup di Indonesia Minggat saja Minggat Sama dengan yang berikut Pancasila sebagai dasar negara Tentunya menjadi Panang dasar kita Untuk berdua Karena Kita bergerak Bahwa Siapapun Apapun Backgroundnya Apapun agamanya Apapun Latar belakangnya Ketika sudah Mengakui Pandasila sebagai dasar negara Ketika sudah Minggat saja Oke Itu secara Kelembangan Ansur Itu jelas Ansur akan tetap mengawal Fatwa-fatwana Datuk ulama Akan tetap mengawal Para piyai Para ulama Yang ada di Datuk ulama Ketika Itu menjadi Ketika mereka Para bio-bio Yang kita Mengajarkan Mendakwakan Tentang serekat Islam Di Indonesia Itu secara Menurut Kalau saya Menurut Apa yang saya Lakukan selama ini Memang Istilahnya Bahu sedikit Teman-teman kita Yang ada di Ansur Dan NU khususnya Media sosial itu Menjadi Sebuah Lahan Yang sangat Empuk bagi mereka Untuk Untuk Bisa Memberikan Pengaruh Opini Memberikan Pengaruh Pengaruh Yang buruk Bahwa Menstigma Bahwa Apa yang menjadi Kebudayaan Yang ada di Indonesia Apa yang menjadi Ajaran Sesat Menurut mereka Sesat Dan Mengisatkan Ada yang Menghafirkan Ada yang Membitahkan Itu menjadi Lahan empuk Di media sosial Makanya Teman-teman itu Sebagai generasi muda Jadi Harus Melayu dengan Teknologi Pokoknya Kalau ada yang Status Mentuit Dan sebagainya Bahwa Apa yang dilakukan Gege Kita Adalah Kita Kita Harus tahu IT Kita harus tahu Media sosial Bahwa Kita jangan Kita jangan Minder Untuk berbicara Di media sosial Menjuangkan Tentang Perjuangan Tentang Pergerakan Organisasi kita sendiri Yaitu Nah Satu Ulama Maupun Ansur Selama Ini Kita Yakin Betul Kita Mereka Semakin Meraja Akan Semakin Membagi Buda Menyerang Menyerang Perus Terus Terus Diserang Kata Pemain bola Ahli bola Menatakan Pertahanan yang baik Menyerang Pertahanan yang baik Kita Kita Mempertahankan Pendapat kita Lewat Apa Lewat Pengetahuan kita Baik itu Pengetahuan secara agama Pengetahuan secara budaya Maupun Pengetahuan secara media Makanya Kemudian Ada media Ansur legal Tentu Makanya ada media Ansur legal Yang Bertugas Untuk Mengawal Itu secara budaya Dan mudah-mudahan Perminggannya kita Konsisten Ya Nah Di samping itu Mas Saya punya Sanggar Sanggar Wanya Kebangsaan Rasis Itu Mengadakan Setelahnya Pertunjukan Wayang Namanya Wayang Kebangsaan Apa sih Kebangsaan Wayang Kebangsaan Berawal dari Keprihatinan kita Terhadap Dengan Yang sudah Terkontaminasi Dengan Kita Mengadakan Hiburan Pertunjukan Wayang Patriotisme Nasionalisme Kita Tembukan Kembali Semua Kita Prihatin Patung-patung Pahlawan Sekarang digencing Di Orat Pahaya Diberikan Dijadikan Bahan Pelecehan Dan sebagainya Karena Mereka Tidak Tau Bahwa Indonesia Merdeka Itu Bukan Pemberian Seperti Malaysia Indonesia Merdeka Itu Memlewati Berbagai Rintangan Tantangan Mengeluarkan Keringat Darah Bahkan Nyawa Para Pendahul Pendahul Kita Yang Tidak Semuanya Tau Bahwa Parah 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 edukasi bawah ini loh itu nanti kalau segmen lainnya oke saya sudah perasaan sama-sama mas saya sedikit mengusik tweet dari senior saya kebetulan tadi tadi sore ya di media sosial bukan di Facebook jadi kalau saya bilang tuh nggak cuma dari pelaku seninya aja yang mesti mempertahankan berjuang tapi juga semuanya kayak kayak Mas tadi Om Timon Jun juga sulitnya teman-teman musisi tegaran dalam mempromokan karyanya dan itu nyampe sekarang jadi kebetulan beliau itu jaduk pengen lagunya diputar di radio-radio itu susahnya mintaan loh oh begitu ya iya dan itu kebetulan itu memang jadi dulu ini ini pakaian yang kita perhatikan memang seperti itu kenyataannya di lapangan memang seperti itu nah regulasi itu yang menjadi sebuah persoalan makanya kita nanti juga bagi dari ansur itu akan memperjuangkan itu regulasinya bagaimana kita memperjuangkan regulasi agar minimal itu kebudayaan lokal kita itu bisa dikirim di masyarakat kita akan mengadakan konsep terbang setegar yang lalu bertugur sempurna possempurnya tergang berusaha tadi tadi saya udah menyampaikan saya lagi bingung mas ketua ini acaranya kapan ini dayanya ini karena itu memang regulasinya yang sekarang tidak perlu dikat ke sana dan ansurnya di sini hantar PC Kudiasa dan mencoba nanti akan mengarah ke sana bagaimana regulasi yang menghambat itu bisa kita perjuangan bisa dipermudian termasuk tadi aksinya adalah seperti yang kayak Mas Yeri ya sama saya kemarinnya juga ada lomba-lomba lagu-lagu tegar yang ada di hidung korpe di bulukan itu juga ternyata orang-orang udah sekarang suka dengan lagu-lagu tegar tapi lagi pamerkan gitu ya makanya kan harus kita ngalui dari diri kita sendiri cara durungnya itu bilang tidak binafsi perawal dari diri kita sendiri untuk bisa menyukai budaya kita sendiri kalau kita tidak menunjukai budaya kita sendiri, siapa lagi? artinya ini bisa berikan di bahan rekomendasi untuk pemerintah daerah kabupan kita telah menyampaikan semoga menjadi inspirasi kita berusaha iya namanya pengambil-pengambil di ujakan agar bisa menjadi istilahnya ini loh oh ternyata ada yang bersuara dan kami mengansor ke Kabupaten Negara adalah menawal bagaimana itu bisa dilaksanakan kira-kira Insya Allah kedepan untuk bidang seri kebaikan orang-orang akan banyak sekali tergiatan, cerahan-cerahan khususnya baik di media sosial maupun kita akses secara langsung di apa-apa kita sudah bikin program yang panjang, nanti kita akan bukukan, nanti kita akan mati pasal dan keketua kita umum agar bisa menjadi program kerja PCEG Tansur khususnya dalam mengawal kebudayaan dan kesenian agar menjadi penting dari hal-hal yang tidak baik dari pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman khususnya yang membenci dengan kebudayaan Indonesia Oke siap, maka tersunggu ini kira-kira obrolan ini sangat-sangat menarik dan mudah-mudahan kita betul-betul beriktir untuk kemudian ngobrol asal lagi, ini segala kekurangannya para pemirsa media Amstor Begal dan media Kisengkek TV jadi mudah-mudahan bisa memaklumi atas kelemahan dan sebagainya ini berdana, ini bagaimana nanti launchingnya akan kita dihadirkan, kita hadirkan beberapa termasuk ketua Pemirsa 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 penyampaian, aspirasi bahwa ini adalah program-program kita akan ke depan seperti apa? bahwa seluruh kegiatan Pemirsa 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 Ansor Kabupan Degar khususnya pada umumnya Nahdabur Ulama akan kita bicarakan disini menjadi corong dari Ansor Kabupan Degar agar bisa diketahui oleh termasuk bagian media dakwah oh iya, nanti belakang ke dunia-dewa kesenian dan ini hanya mengenai budaya saya ngopi asik ini, ngobrol positif dan inspiratif ini akan menjadi pilot project, akan menjadi sebuah program yang nanti akan membidangi seluruh bidang yang ada di pejabat belakang makanya terus ikuti media yang nge-regalkan dan berapa yang ada di IG, Facebook dan sebagainya oke, kita nikmati malam ini dengan musik kira-kira mas Panji bisa menemani kita itu tidak bisa insya Allah beliau itu sudah saya doktri tapi saya pernah lihat mas Panji itu sinyal oh iya sinyal tadi sudah saya bilang sebelum saya ngomong benar disini maksudnya bahwa kalau dengan mau kebun di kami di Ancur gak ada banyak banyak tapi kalau dengan mau mengabdi saya ajar kalau tidak mau sudah saya tinggal tapi yang jelas ada makanan dan kalau tidak mau insya Allah siap kalau untuk NU saya siap jadi kita ngobrol asiknya tetap lebih asik lagi ngerada musik dan siapa yang adanya Ancur itu berwarna ada yang kodron kayak mas Panji ya kan ada yang gundul kayak saya ada yang istilahnya ada yang istilahnya ada yang istilahnya yang pendidiknya diri ada yang istilahnya ini ini salah satu yang ada di Ancur dan lakukan terus ikuti terus channelnya dan beberapa IG, Facebook, dan Youtube yang nanti kita selanggarakan mudah-mudahan nanti kita akan terus betul-betul konsisten istiqomong untuk komen soal ini eh terima kasih dan mungkin satu lagi untuk lagu dan saya teringat beberapa apa perkataan dan kejangan para GG sebu bahwa apa yang terjadi di Mesir apa yang terjadi di Suria dan sebagainya Lebanon adalah mereka punya semangat keislaman tapi tidak punya semangat keindonesiaan termasuk bagaimana mereka mungkin tidak semangat terhadap menjaga budaya yang ada di negara mereka sehingga persatuan dan kesatuan terus menjadi langkah strategis kita untuk mengawal dan apabila ada yang yang mengancam MKRI kita bilang kita lawan pengurus cabang kalau ada ancaman MKRI dimanapun berada kita lawan silahkan untuk merenakan hati kita biar kita marah terus kita musikkan lagi Indonesia tanah air betal Indonesia tanah air betal pusat pusatkan pusatkan apal ingat jaya ke Indonesia sejak berlukan tetapi berlukan buka bangsa disana tempat air betal dibuai dibesarkan bunda tempat terlindung terlindung di hari tua tempat air menutup tanah tempat 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 Pusaka abad dengan jaya Indonesia sejak dulu Ternyata tetapi puja-puja bangsa Di sana tempat air leka Dibuai, dibesarkan kuda Tempat terlindung di hari tua Setelah akhir menutup mata Tempat terlindung di hari tua Sempat hari menutup mata Tempat terlindung di hari tua Oke, puisinya tentang puisi Guskos ya? Guskos, Guskos Apa bu? Apa ya? Ini Indonesia Pusaka? Gak bapak, langsung yang berkaitan dengan saya Diringi mas Fadzi Yang rasgu, jangan lupa Aku masih sangat hafal nyanyian itu Karya Guskos Aku masih sangat hafal nyanyian itu Nyanyian kesayangan dan hafal yang kita bersama Sejak kita di sekolah raya Kita berebut lebih dulu menyanyikannya Ketika anak-anak disuruh Menyanyi di depan kelas satu persatu Aku masih ingat Betapa kita kelihatan Saat guru kita mengajak menyanyikan lagu itu bersama-sama Sudah lama sekali Pergaulan sudah tidak sakrat dulu Masing-masing sudah terseret Tingannya sendiri Atau Tersihir pesona Dan gini Entah di mana Tapi aku masih Hafal Nyanyian itu Sayang Hari ini Ini sekalian Menyanyikannya kembali bersama-sama Indonesia Tanah air beta Pusaka Abadi dan jaya Indonesia Sejak dulu kalah Selalu Dibucat-bucat bahasa Indonesia Tanah air beta Di sana tempat lain Dibuai, dibesarkan dunia Tempat berlindung di hari tua Sampai hampir menutup matah Aku merindukan rasa haru dan tiba Di tengah kebaran kebencian dan dendam Serta maraknya rasa tiba Tapi ada saja yang mengubah diri laku itu Kesayangan kita itu Dan menyanyikannya dengan nada sendu Indonesia Bahagia menjadi restapa Indonesia ini tiba-tiba selalu dihina-hina bangsa Di sana banyak orang lupa dibuai kepentingan dunia Tempat bertarung, merebut kuasa Sampai tak kapan akhirnya Sayang, dimana kita bisa menyanyi bersama lagi Laku bisa kita duduk dengan aktrap seperti ini Terima kasih Dan Masa artinya kita Nanti tayang selanjutnya minggu depan Bahwanya kita akan sajikan Selain juga ngobrol positif dan inspiratif Kita akan Sandingkan dengan Nyanyian khas-khas budaya-budaya yang ada di Indonesia Maupun juga nanti Kita agak sedikit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih dari saya Terima kasih dari saya Selalu host Dimanapun host Dan Kita nikmati bersama Malam sering depan Tentunya di K-Sempek TV Dan media Terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pergerakan Salam pergerakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih